Program Komputer Bukhu langkah demi langkah yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan Kita hidup dikelilingi oleh program komputer Banyak sekali alat-alat yang kita gunakan sehari-hari sudah menggunakan program komputer untuk pengoperasiannya Nah semua alat-alat tadi itu mengikuti instruksi langkah demi langkah yang ditulis oleh seorang programmer komputer Nah, kemudian untuk contoh alat-alat apa saja sih yang sudah menggunakan program komputer Yang pertama itu ada telpon genggam yang biasa kita gunakan sehari-hari Kemudian yang kedua ada perangkat lunak Yang ketiga ada mesin cuci Yang keempat ada mobil Dan yang kelima itu ada video game Telepon genggam Program memungkinkan kita melakukan panggilan telpon atau mengirim pesan Ketika kita mencari kontak, sebuah program menemukan nomor telpon yang benar Perangkat lunak komputer Segala sesuatu yang dilakukan komputer dari menjelajah internet hingga menulis dokumen atau memutar musik Bekerja karena kode yang ditulis oleh seorang programmer komputer Mesin cuci Mesin cuci diprogram untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh penggunanya Mobil Pada beberapa mobil, program komputer memantau kecepatan, suhu, dan jumlah bahan bakar di tanki Program komputer bahkan dapat membantu mengendalikan rem agar orang tetap aman Games Konsol hanya salah satu jenis komputer Dan semua game yang berjalan di dalamnya adalah program Semua grafik, suara, dan kontrol ditulis dalam kode komputer Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara komputer bekerja Komputer mungkin terlihat sangat pintar Akan tetapi sebenarnya komputer itu adalah sebuah kontak yang mengikuti instruksi dengan sangat cepat dan akurat Sebagai manusia yang cerdas, kita dapat membuat mereka untuk melakukan tugas yang berbeda dengan menulis sebuah program komputer Komputer tidak bisa berpikir Komputer tidak akan melakukan apapun dengan sendirinya Terserah programmer komputer untuk memberikan instruksi Menulis program Memberi tahu komputer apa yang harus dilakukan dengan menulis satu set instruksi yang sangat terperinci yang disebut program Setiap instruksi harus cukup detail sehingga komputer dapat memahaminya Jika instruksi tidak benar, komputer tidak akan berperilaku seperti yang kita inginkan Bahasa pemrograman Komputer hanya bisa mengikuti instruksi dalam bahasa yang mereka pahami Tergantung pada programmer untuk memilih bahasa mana yang terbaik untuk tugas itu Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang program komputer? Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda